Kota Ular Jiao cukup jauh dari suku monyet gajah. Namun, jarak ini tidak berarti apa-apa bagi Zhuawan. Setelah enam jam, Zhuawan tiba di dekat kota Ular Jiao di Spaceti Meroulet. Dia membayar kristal asal hukum surgawi yang sesuai dan memasuki kota Ular Jiao tanpa hambatan. Meskipun suku Ular Jiao merupakan suku yang besar, suku ini hanya dapat dianggap sebagai suku paling bawah di antara banyak suku besar di wilayah surga prasejarah. Kota Ular Jiao tentu saja tidak dapat dibandingkan dengan kota Dewa Dukun. Setelah Zhuawan memasuki kota Ular Jiao, dia merasakan sejenak sebelum berjalan menuju Aula Inti Suku Ular Jiao. Dengan kekuatan Zhuawan, tidak sulit baginya untuk memasuki Aula Inti Suku Ular Jiao tanpa ada yang menyadarinya. Di Aula Inti Suku Ular Jiao, pemimpin suku, Jiao Yu, sedang mengumpulkan para petinggi suku untuk membahas sesuatu. Di Aula Inti yang besar, ada lebih dari 10 orang termasuk Jiao Yu dan Eselon atas. Suara mereka tidak keras, tetapi diskusinya sangat intens. Pemimpin suku, Anda tidak dapat mengambil risikonya. Kau juga tahu bahwa nona muda itu telah diracuni oleh racun mutlak. Bahkan jika kau pergi ke lembah bunuh diri sebagai sandera, ahli racun mutlak mungkin tidak akan memberimu penawarnya. Ini adalah rencana master racun mutlak. Pemimpin suku, jangan sampai kau tertipu. Salah satu Eselon atas berdiri dan berkata kepada Jiao Yu dengan suara gelisah. Tatapan mata Jiao Yu serius. Dia menunjukkan ekspresi ragu-ragu dan ragu-ragu, lalu mendesah pelan, tidak. Selama masih ada kesempatan untuk bertahan hidup, aku harus menyelamatkan Ningyer. Aku sudah terlalu banyak berhutang padanya sejak dia masih muda. Aku tidak bisa membiarkannya mati seperti ini. Pemimpin suku, mohon pertimbangkan baik-baik. Anda adalah pemimpin suku ular Jiao dan pilar suku. Jika Anda meninggalkan suku, tidak akan ada yang memimpin suku. Seketika, sepuluh orang lainnya di aula inti berlutut di tanah dan menasihati Jiao Yu agar mempertimbangkan hal ini matang-matang dan tidak bertindak gegabuh. Seluruh aula utama begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar suara jarum jatuh. Selain Jiao Yu, semua orang berlutut di tanah. Bahkan Jiao Yu sedikit mengernyit dan menunjukkan ekspresi yang bertentangan. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Kamu adalah pemimpin suku ular Jiao. Dalam lingkungan yang sunyi dan menyesakan ini, sebuah suara tiba-tiba memecah kesunyian. Sepuluh petinggi suku ular Jiao yang berlutut di tanah menegang dan segera berdiri. Mereka menatap dingin ke arah pintu masuk aula dan sosok yang perlahan masuk. Jiao Yu pun melihat ke arah Jiao Yu dan Jiao Yu. Dia tidak menyadarinya. Kalau saja orang ini tidak sengaja bersuara, dia tidak akan menyadarinya. Siapa kamu? Jiao Yu mengamati pemuda berpakaian hitam di depannya, matanya dipenuhi keraguan dan kewaspadaan. Dia berani menjamin bahwa dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Terlebih lagi, orang ini jelas bukan anggota klan ular Hiu. Siapa aku tidaklah penting. Aku ingin meminjam formasi teleportasi ras ular putri duyung milikmu. Aku memiliki beberapa hal yang harus kuurus di kota dewa penyihir milik ras penyihir. Agak terburu-buru, kata Zuo Wen sambil tersenyum tipis. Kau ingin menggunakan Jiao Yu Yu milik suku Jiao kami. Kau telah melakukan kejahatan besar dengan menerobos masuk ke ola inti suku kami. Jangan buang-buang napasmu padanya. Karena dia berani menerobos masuk ke ola utama, dia bukan orang baik. Hancurkan dia. Para petinggi suku ular Jiao tidak menunggu Jiao Yu berbicara. Mereka bergegas menuju Zhu Wen, berniat menangkapnya hidup-hidup. Sayangnya, tidak lama setelah mereka tiba di sisi Zhu Wen, mereka menemukan bahwa tubuh mereka tidak bergerak, dan mereka terpaku di udara. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa ruang waktu di sekitarnya telah membeku sepenuhnya saat ini. Baik waktu maupun ruang telah terhenti total. Pemuda berjubah hitam itu berjalan melewati eselon atas dengan tenang dan tiba di depan Jiao Yu. Ketika Jiao Yu melihat tindakan Zhu Wen, pupil matanya mengecil. Dia tidak dapat mempercayainya. Para petinggi suku ular Jiao semuanya adalah master penciptaan. Bahkan dia, sang pemimpin suku, tidak akan mudah menghadapi para master penciptaan ini. Dia mungkin harus membayar harga untuk mengalahkan mereka. Namun, pemuda yang sangat muda di hadapan mereka ini tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, eselon atas dari ras ular Jiao membeku di udara. Jiao Yu secara alami merasakan kekuatan ruang waktu yang mengerikan melonjak di sekitar pemuda itu. Dia tahu bahwa pemuda itu mengandalkan kekuatan ruang waktu yang mengerikan ini untuk menahan para ahli tingkat tinggi ini. Keringat dingin perlahan menetes di dahi Jiao Yu. Dia bisa merasakan bahwa orang ini lebih kuat darinya, dan bukan hanya sedikit, tetapi jauh lebih kuat. Jiao Yu menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan suara rendah, kau dikirim oleh master racun mematikan untuk membunuhku. Zua Wen berkata dengan agak tidak sabar, aku tidak tahu siapa master racun mematikan yang kau bicarakan. Aku sudah mengatakan tujuanku datang ke kota ular Jiao Mu. Aku sedang terburu-buru, jadi aku perlu menggunakan formasi transportasi ras ular Jiao Mu. Jiao Yu menatap Zua Wen dalam-dalam dan mendesah, rekan taois, karena kau ingin menggunakan formasi teleportasi kami, tidak apa-apa. Namun, bisakah kau melepaskan anggota klanku terlebih dahulu? Zua Wen menganggup dan menjentikkan jarinya. Para petinggi ras ular Jiao yang terjebak dalam ruang waktu segera mendapatkan kembali kebebasan mereka. Namun, setelah mereka mendapatkan kembali kebebasan mereka, mereka semua menjauhkan diri dari Zua Wen. Mata mereka dipenuhi dengan ketakutan. Rekan taois, jika kau hanya menggunakan formasi transportasi rasku, aku akan meminta bawahanku untuk membawamu ke lokasi formasi transportasi itu. Aku Jiao Yu dari klan ular Jiao. Aku masih punya beberapa hal penting untuk didiskusikan dengan mereka, jadi aku tidak bisa menemanimu. Setelah Jiao Yu pamit dari Zua Wen, dia memilih seorang lelaki kurus dari eselon atas di belakangnya dan memintanya untuk membawa Zua Wen ke lokasi formasi transportasi ras ular Jiao. Pria kurus itu membawa Zua Wen ke lokasi formasi transportasi. Ini adalah ruang rahasia bawah tanah. Ruang rahasia itu cukup besar, dan di tengahnya terdapat formasi yang redup dan tanpa cahaya. Dari arah garis formasi ini, Zua Wen dapat mengetahui bahwa ini memang merupakan formasi transportasi yang cukup kuat. Tuan, ini adalah formasi transportasi ras ular Jiao kami. Kami baru saja terhubung ke kota Dewa Penyihir yang baru dibangun, jadi Anda dapat menggunakannya tanpa khawatir. Pria kurus itu jelas agak takut pada Zua Wen. Dia berbicara dengan penuh hormat dan hati-hati. Selanjutnya, saat lelaki kurus itu bicara, dia secara pribadi mengeluarkan kristal asal Dao Surgawi dan meletakkannya di celah-celah di sekitar formasi. Tidak lama kemudian, susunan teleportasi yang awalnya redup menjadi terang. Tuan, klan saya memerintahkan saya untuk membawa kristal asal Dao Surgawi ini. Biaya pengangkutan ini akan ditanggung oleh ras ular Jiao kami. Anda dapat menggunakannya tanpa khawatir. Kata pria kurus itu sambil tersenyum tulus. Zua Wen mengangguk. Pemimpin ras ular Jiao cukup perhatian. Dia mengeluarkan botol giok dan berkata, ada penawar racun di dalam botol giok ini. Mungkin ini berguna bagi pemimpinmu. Tolong sampaikan botol giok ini kepada pemimpinmu atas namaku. Pria kurus itu mengambil botol giok itu dan buru-buru mengucapkan terima kasih kepada Zua Wen. Namun, Zua Wen dapat melihat ketidakpedulian di mata pria kurus itu. Dia pun tidak keberatan. Dia melangkah ke formasi transportasi dan diselimuti oleh cahaya yang menyala-nyala. Tak lama kemudian, dia menghilang dari formasi transportasi. Pria kurus itu memperhatikan Zua Wen menghilang ke dalam cahaya formasi transportasi. Kemudian, dia melihat botol giok di tangannya dan menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk menyerahkan botol giok itu kepada pemimpin dan membiarkannya membuat keputusan. 3402 Gadis suci dari wilayah iblis Patriark dan Eselon atas lainnya berdebat tanpa henti. Patriark bersikeras pergi ke lembah bunuh diri. Kepala keluarga, botol giok ini ditinggalkan untukmu oleh Tuan yang baru saja pergi. Pria kurus itu tiba-tiba membuka mulutnya dan menyerahkan botol giok yang diberikan Zua Wen kepadanya kepada Jiao Yu. Jiao Yu mengambil botol giok dan mengerutkan kening, apa isi botol giok ini? Itu adalah pil penawar racun. Sebelum Tuan itu pergi, dia berkata bahwa pil penawar racun dalam botol giok ini dapat menyembuhkan racun dalam tubuh nona muda. Pria kurus itu masih mengulang kata-kata Zua Wen. Menyembuhkan racun dalam tubuh nona muda. Lelucon macam apa ini? Nona muda diracuni oleh racun tingkat surga, bagaimana mungkin pil penawar racun biasa dapat menyembuhkannya? Meskipun Tuan ini kuat, dia bukanlah ahli pil, jadi dia tidak mengerti. Itu benar, senior ini memang kuat, tetapi bukan berarti ilmu pilnya juga kuat. Atau lebih tepatnya, dia tidak tahu apa-apa tentang ilmu pil, dan pil penawar racun ini juga diambil begitu saja, kan? Di aula besar, semua ahli di tingkat atas tertawa. Bahkan pria kurus yang membawa kembali pil penawar racun pun diejek. Pria kurus itu sangat malu. Kalau tahu akan diejek, dia tidak akan mengeluarkan pil penawar racun itu. Itu terlalu memalukan. Ji Aoyu membuka tutup botol, dan seketika, kekuatan obat yang dahsyat menyembur keluar, membentuk cahaya warna-warni yang memenuhi aula. Sungguh kekuatan obat yang kuat, ini mungkin pil surgawi. Jika ini adalah pil penawar racun, maka ini pastilah pil surgawi. Ini. Belasan petinggi yang awalnya mengejeknya langsung terkejut oleh kekuatan obat itu. Mereka menatap cahaya warna-warni yang memancar, mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mata Ji Aoyu juga menunjukkan ekspresi gembira. Dia tahu bahwa dengan pil surgawi ini, dia akan memiliki cara untuk menyembuhkan racun di tubuh putrinya. Pada saat ini, Ji Aoyu dipenuhi rasa terima kasih terhadap Zuawan. Titik. Zuawan perlahan membuka matanya, dan cahaya terang di depannya benar-benar menghilang. Ia mendapati bahwa ia telah tiba di jalan yang ramai. Jalanan ramai dengan orang, dan dipenuhi oleh pakar asing. Zuawan melihat sekeliling dan menyadari bahwa lingkungan sekitar tidak dikenalnya. Namun, dari diskusi para ahli ras asing di sekitarnya, ia tahu bahwa ini adalah kota Dewa Dukun yang dibangun kembali. Apa yang kau lamunkan? Cepat pergi. Murid suku penyihir di samping formasi teleportasi melihat Zuawan dalam keadaan linglung dan berbicara dengan kasar. Zuawan kembali sadar dan meninggalkan susunan teleportasi. Setelah memasuki tempat pangu terjatuh, dia telah menanggalkan penyamarannya sepenuhnya, jadi dia kini telah kembali ke wujud aslinya, bukan wujud runenaga. Jika dia muncul di kota Dewa Penyihir baru dengan kemunculan Longwen, itu mungkin akan menyebabkan keributan besar. Saat Zuawan mengamati seluruh kota Dewa Penyihir dengan kekuatan spiritualnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk dalam hati. Kota Dewa Penyihir yang baru beberapa kali lebih besar dari yang asli, dan bahkan lebih mewah. Selain itu, kota Dewa Penyihir menjadi semakin kokoh. Zuawan dapat merasakan bahwa bagian dalam kota Dewa Penyihir harus dilindungi oleh formasi susunan yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Zuawan tidak terburu-buru meninggalkan kota Dewa Penyihir. Sebaliknya, ia menemukan restoran tersibuk di kota itu dan dengan santai memesan beberapa kendi anggur. Alasan utama dia datang ke restoran itu adalah untuk mengumpulkan beberapa informasi. Kebanyakan pakar ras asing di restoran itu tidak terlalu berkuasa, tetapi mereka sangat tertarik pada gosip dan sering membahas kejadian terkini di restoran. Zuawan duduk di sana selama beberapa jam. Yang membuatnya terdiam adalah sebagian besar diskusi di restoran itu adalah tentang runenaga. Sudah lama sekali, tetapi popularitas masalah ini belum meredah. Jelas terlihat betapa besar pengaruhnya. Selain itu, Zuawan juga mendengar beberapa berita tentang topi hijau. Dikatakan bahwa dua tokoh perkasa suku penyihir yang telah membangun kembali kota Dewa Penyihir adalah Wu Jian dan Wu Jimiao. Kedua tokoh perkasa suku penyihir ini telah kembali ke domen surgawi primitif terutama untuk menyelidiki topi hijau. Belakangan, mereka benar-benar menemukan topi hijau itu dan bergabung dengan tokoh perkasa setengah langkah dari suku Goul Mayat, orang-orang Phoenix, dan suku-suku besar lainnya untuk membunuh topi hijau itu. Sayangnya, topi hijau itu terlalu kuat. Meskipun terluka parah, ia masih berhasil melukai beberapa sosok perkasa penghancur surga setengah langkah dan melarikan diri. Mendengar ini, mata Zuawan berbinar. Dia tahu bahwa si topi hijau pasti terluka parah. Dengan kepribadian si topi hijau, dia jarang melakukan hal-hal seperti melarikan diri. Zuawan mengusap dagunya dan bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya ledakan bayangan pangu saat itu berdampak besar pada topi hijau itu. Selain itu, ada berita lain yang benar-benar menarik perhatiannya. Berita ini tentang alam iblis. Konon, penguasa alam iblis, Dong Huang Taiyi, baru saja mengasus orang putri baptis dan mengangkatnya menjadi orang suci alam iblis. Berita ini sangat menggemparkan di Suanmi Heavenly Domain dan Primitive Celestial Domain. Karena alam iblis baru saja berdiri belum lama ini, fondasinya mungkin tidak sebanding dengan alam surgawi Suanmi dan alam surgawi primitif. Namun, Dong Huang Taiyi terlalu kuat dan mengendalikan banyak mayat penyihir agung. Suanmi Heavenly Domain dan Primitive Celestial Domain tidak berani bertindak gegabuh. Meski begitu, alam iblis belum pernah menciptakan seorang saintes. Namun sekarang, Dong Huang Taiyi benar-benar telah membuat seorang saintes dari alam iblis menjadi tidak normal. Hal ini tentu saja menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Terlebih lagi, banyak ahli yang sangat penasaran dengan identitas sang saintes dari alam iblis. Namun, identitas saintes of the Demon Realm sangat misterius. Selain itu, dia jarang menunjukkan dirinya, jadi tidak ada cara untuk menyelidiki latar belakangnya. Terlebih lagi, alasan mengapa saintes ini menarik begitu banyak minat adalah karena saintes ini telah mengikuti misi diplomatik alam iblis ke domain surgawi primitif dan mengunjungi orang-orang Phoenix. Selama kunjungan itu, saintes dari alam iblis menyerang dan membunuh tetua agung bangsa Phoenix, Muyu, dan tetua ketiga Anian dengan satu gerakan. Seluruh orang Phoenix terkejut, bahkan tetua agung orang Phoenix tidak tahan. Dia berencana untuk menangkap saintes dari alam iblis dan membuatnya membayar dengan nyawanya. Pada akhirnya, Dong Huang Taiyi muncul. Tetua agung dari suku Phoenix, yang telah turun dari tanah rahasia pengakses surga, sangat takut pada Dong Huang Taiyi. Pada akhirnya, ia membiarkan orang suci dari alam iblis itu pergi. Namun, tetua agung klan Phoenix dan Dong Huang Taiyi jelas memiliki komunikasi yang cukup berarti. Kalau tidak, tetua agung klan Phoenix tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Zua Wen terkejut. Sebelum kembali ke alam surga Wisuan Mi, dia telah berencana untuk pergi sendiri ke klan Phoenix dan langsung menangkap tetua agung Muyu dan tetua ketiga Anian. Sekarang kedua orang ini telah dibunuh oleh saintes dari alam iblis, bukankah tidak akan ada petunjuk tentang Mu Cheng Shui? Tentu saja, Zua Wen sebelumnya telah menangkap Feng Li Luo, pemimpin klan Phoenix, hidup-hidup. Selain itu, Feng Li Luo masih dipenjara di dunia makronya. Namun, Feng Li Luo tidak begitu jelas tentang keberadaan Mu Cheng Shui. Dikatakan bahwa tetua agung telah membawa Mu Cheng Shui ke situs lama bintang armor surgawi, dengan maksud untuk menemukan asal-usul garis keturunan Mu Cheng Shui. 3403 Untuk memastikan apakah Feng Li Luo berbohong atau tidak, dia telah menyelidiki jiwanya. Feng Li Luo terluka parah karenanya. Dia masih linglung dan pikirannya tidak jernih. Dia tahu bahwa satu-satunya orang yang tahu tentang keberadaan Mu Cheng Shui adalah tetua agung Muyu dan tetua ketiga Anian dari klan Phoenix. Bagaimanapun, merekalah yang membawa Mu Cheng Shui pergi. Hanya mereka berdua yang tahu bagaimana Mu Cheng Shui menghilang. Mari kita pergi ke klan Phoenix dan melihat-lihat. Mungkin kematian tetua agung Muyu dan tetua ketiga Anian hanyalah rumor. Zua Wen menggertakkan giginya. Dia tidak menyerah. Dia memutuskan untuk pergi ke orang-orang Phoenix dan melihat-lihat. Baru setelah itu dia akan merasa puas. Tiba-tiba, restoran yang berisik itu menjadi sunyi. Para ahli ras asing di restoran itu semua berhenti membuat keributan dan melihat ke langit di luar restoran. Zua Wen memandang keluar, dan dia terkejut melihat sebuah alat dewa terbang yang sangat besar melayang di langit. Artefak dewa terbang itu berbentuk oval. Ukurannya sepertiga dari ukuran kota dewa penyihir. Benda itu melayang di langit di atas kota dewa penyihir seperti awan gelap, menyebabkan sebagian besar kota dewa penyihir jatuh ke dalam kegelapan. Saat artefak dewa terbang itu muncul, sekelompok orang berjalan keluar dari kota bagian dalam kota dewa penyihir. Di depan kelompok, seorang pria mengenakan jubah sutra coklat tua menarik perhatian Zua Wen. Pria ini tinggi dan ramping, dan dia mengenakan jubah sutra besar dan tudung besar di kepalanya. Aura pria itu sangat aneh. Orang-orang merasa bahwa dia terkadang kuat dan terkadang biasa saja. Itu adalah perasaan yang sangat sulit dipahami. Ketakutan memenuhi mata Zua Wen saat melihat sosok itu. Meskipun aura orang itu tidak menentu, Zua Wen dapat merasakan bahwa orang itu sangat kuat, bahkan menakutkan. Ada dua orang ahli dari suku penyihir di masing-masing sisi pria berjubah panjang itu. Warna kulit kedua anggota suku penyihir itu benar-benar berbeda. Salah satu dari mereka berwarna biru muda, sementara yang lain berwarna merah menyala. Aura mereka juga benar-benar berbeda. Yang satu sangat dingin, sementara yang lain sangat panas. Aura kedua orang ini jauh lebih kuat daripada aura usenya. Mereka seharusnya adalah dua ahli suku penyihir yang turun dari alam rahasia surgawi. Mereka berdua setengah langkah lagi dari alam rahasia surgawi. Zua Wen menyipitkan matanya saat melihat pria berjubah panjang itu. Dia bisa melihat bahwa Wu Ji Yan dan Wu Ji Miao sangat berhati-hati saat menghadapi pria berjubah panjang itu. Bahkan senyum di wajah mereka pun sopan. Dia tahu bahwa lelaki berjubah panjang ini pastilah seorang kultifator penghancur surga setengah langkah. Sepertinya penguasa wilayah iblis, Dong Huang Taiyi, telah mencapai kesepakatan dengan dua ahli dari klan penyihir. Ngomong-ngomong, Dong Huang Taiyi sangat baik kepada gadis suci alam iblis. Demi gadis suci alam iblis, dia secara pribadi datang ke kota Dewa Penyihir untuk berdiskusi dengan dua tokoh agung dari suku penyihir. Di restoran itu, seseorang mendesah dan mengungkapkan identitas pria berjubah panjang. Zua Wen menatap tajam ke arah pria berjubah panjang itu. Hatinya sedikit bergetar. Dia tidak menyangka orang ini adalah penguasa wilayah iblis, Dong Huang Taiyi. Ngomong-ngomong, ketika pagoda sembilan tingkat itu muncul dan Dong Huang Taiyi keluar dari segelnya, dia telah hadir. Akan tetapi, dia melarikan diri terlalu cepat dan tidak melihat wajah asli Dong Huang Taiyi. Sekarang, dia benar-benar melihatnya di kota Dewa Penyihir. Zua Wen tidak terlalu memperhatikan Dong Huang Taiyi. Lagi pula, dia belum pernah berinteraksi dengan orang seperti itu sebelumnya. Selain itu, dia tidak tertarik pada gadis suci dari wilayah iblis. Apa yang benar-benar menarik baginya sekarang adalah keberadaan spesifik istrinya, Mu Cheng Sui. Lihat, gadis suci dari wilayah iblis telah keluar. Sepertinya orang-orang Phoenix benar-benar telah berkompromi dan melepaskan gadis suci dari wilayah iblis. Tiba-tiba, kerumunan menjadi heboh dan suasana di sekitarnya menjadi sangat hidup. Semua orang melihat sosok cantik dalam kelompok yang menaiki artefak Dewa Terbang. Sosok cantik ini berdiri diam di samping Dong Huang Taiyi. Matanya yang indah tampak tenang dan ada kerudung tipis yang menggantung di sudut mulutnya. Kerudung ini sangat misterius. Kerudung itu memancarkan berbagai warna dan benar-benar memiliki efek menghalangi indera ilahi. Ketika semua orang menggunakan indera ilahi mereka untuk melihat penampilan gadis suci, yang mereka lihat hanyalah kabut tebal. Zuawan tanpa sengaja melirik gadis suci dari wilayah iblis. Tubuhnya tiba-tiba membeku dan dia tiba-tiba berdiri. Tingkah laku Zuawan yang aneh tidak menarik perhatian para ahli lain di restoran itu karena ada orang-orang di restoran itu yang bahkan lebih buruk darinya. Mereka hanya menertawakan kurangnya ketenangan Zuawan. Tatapan mata Zuawan tertuju erat pada gadis suci dari wilayah iblis yang berdiri di samping Donghuang Taiyi. Lebih tepatnya, dia menatap punggung gadis suci itu. Hal ini karena perasaan yang diberikan punggung ini kepadanya terlalu familiar. Itu adalah punggung yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Chen Suwe. Dia adalah Chen Suwe. Zuawan dengan gembira berjalan keluar dari restoran. Pada saat ini, Donghuang Taiyi menganggup ke arah Wu Ji Yan dan Wu Ji Miao di artefak dewa terbang. Dia mengaktifkan artefak dewa terbang dan langsung menghilang dari kota dewa penyihir. Artefak terbang dewa Donghuang Taiyi terlalu cepat. Seolah-olah dia telah melompati angkasa. Dalam sekejap mata, dia telah menghilang dari kota dewa penyihir. Namun, saat Donghuang Taiyi dan yang lainnya pergi, Zuawan langsung terbang keluar dari kota dewa penyihir dan mengejar Donghuang Taiyi. Orang ini agak bodoh. Apakah dia berencana mengejar orang-orang dari wilayah iblis? Mungkinkah dia telah terpesona oleh gadis suci dari daerah iblis? Aku rasa begitu. Tidakkah kau lihat bagaimana si bodoh ini memandang gadis suci? Matanya tertuju padanya. Dia benar-benar penuh nafsu. Apakah dia tidak takut orang-orang dari wilayah iblis akan membunuhnya? Petik 2. Petik 2. Tindakan Zuawan mengusir keluar kota dewa penyihir tentu saja diketahui oleh seluruh kota. Semua orang menertawakannya, mengira Zuawan adalah seekor kodok yang bernafsu mengejar angsa. Setelah satu jam, Zuawan berhenti. Wajahnya sedikit pucat. Ini karena dia telah kehilangan Donghuang Taiyi dan lainnya. Dia harus mengakui bahwa artefak terbang dewa Donghuang Taiyi tidaklah sederhana. Itu jelas merupakan artefak terbang dewa kelas langit agung yang terbaik. Itu jauh lebih kuat daripada sebagian besar artefak terbang dewa kelas langit agung. Spacetime roulette milik Zuawan sangat biasa saja. Kecepatannya mungkin bahkan tidak sebanding dengan artefak terbang ilahi kelas surga agung pada umumnya. Tidak mengherankan jika ia kehilangan jejaknya. Zuawan menghentikan langkahnya. Matanya berkedip. Dia merasa punggung gadis suci dari wilayah iblis itu terlalu mirip dengan Mu Cheng Sui. Mungkinkah gadis suci dari wilayah iblis itu adalah Mu Cheng Sui? Ketika memikirkan kemungkinan ini, Zuawan tiba-tiba menertawakan dirinya sendiri. Dia merasa itu tidak mungkin. Bagaimanapun, Mu Cheng Sui adalah manusia. Dia pada dasarnya berbeda dari wilayah iblis. Dia tidak percaya bahwa Donghuang Taiyi akan menjadikan manusia sebagai gadis suci wilayah iblis. Namun, punggung gadis suci dari daerah iblis itu terus terbayang dalam benaknya. Ia tidak bisa menyingkirkannya. Sebaiknya aku pergi memeriksa orang-orang Phoenix. 3404. Zuawan pergi ke kota darah Phoenix, dan berita yang diterimanya membuatnya sangat kecewa. Tetua klan Agung Muyu dan tetua klan ketiga Anian memang telah meninggal. Mereka dibunuh oleh saintes dari wilayah iblis. Dikatakan bahwa mereka telah menyinggung saintes dari wilayah iblis, dan itulah sebabnya mereka dibunuh. Zuawan tahu bahwa tidak ada petunjuk tentang kematian Muceng Sui. Saat ini, dia hanya bisa pergi ke situ selama bintang baju zirah surgawi tempat tetua Agung Muyu dan yang lainnya pernah berkunjung. Mungkin dia bisa menemukan beberapa petunjuk di sana. Sudah saatnya meninggalkan wilayah surga terpencil yang agung. Zuawan meninggalkan kota darah Phoenix, menuju wilayah klan pemakan. Dia ingat dengan jelas bahwa lorong misterius yang menghubungkan wilayah surga sunyi besar dan wilayah surga Suan Mi tidak jauh dari wilayah klan pemakan. Jika dia ingin menggunakan jalan itu untuk meninggalkan wilayah surga terpencil yang agung, dia harus melewati klan pemakan. Jika dia pergi ke klan Devoring, dia bisa membentuk formasi yang lebih kuat untuk klan Devoring. Tidak peduli apapun, dia telah menggunakan identitas anggota klan Devoring untuk bepergian di Great Desolate Heaven Territory. Terlebih lagi, dia telah menimbulkan banyak masalah. Dia takut klan penyihir akan menemukan klan pemakan. Jika klan pemakan tidak memiliki formasi yang kuat, mereka akan tamat. Sosok itu duduk bersila di tembok kota utama klan Devoring. Matanya tampak tegas saat ia berkultivasi. Banyak anggota muda klan pemakan di suku tersebut menunjukkan rasa hormat dan kagum mereka saat melihatnya. Uyu Dage sangat kuat, tetapi dia masih bekerja keras. Kita harus bekerja lebih keras. Kita tidak boleh malas dalam berkultivasi. Uyu Dage berkata bahwa dia akan memimpin klan Devoring kembali ke puncak. Dia bekerja keras untuk klan kita. Kita harus berkontribusi pada klan kita. Kita harus bekerja lebih keras. Banyak junior klan Devoring yang merasa bersemangat saat melihat punggung Uyu. Mereka bertekad untuk lebih giat berkultivasi demi menghidupkan kembali klan Devoring. Uyu, lama tak berjumpa. Kemajuanmu cepat sekali. Sekarang, Anda berada di alam pencipta setengah langkah. Saat Sekludeles sedang berkultivasi, terdengar suara mengejek dari belakangnya. Terkejut, Sekludeles membuka matanya dan segera berbalik, melayangkan pukulan ke belakangnya. Namun dengan sangat cepat, Sekludeles menyadari bahwa tangan kanannya sepertinya telah mengenai sebuah gelombang, dan dia tidak dapat menahan diri untuk mundur. Baru pada saat itulah dia melihat dengan jelas wajah sebenarnya dari sosok yang muncul di depannya, dan pupil matanya tiba-tiba mengecil. Tuan, Tuan Zuawen. Sekludeles terkejut, tetapi segera, ia memperlihatkan ekspresi gembira. Ia berlutut dengan satu kaki dan menangkupkan tinjunya ke arah Zuawen. Matanya penuh kegembiraan saat ia berkata dengan suara yang dalam, Sekludeles menyapa Tuan Zuawen. Bangun, aku bisa melihat auramu kuat, dan auramu seluas lautan. Kau mungkin sudah menembus ke tahap Dewa Penciptaan, kan? Kata Zuawen sambil tersenyum. Tuan Zuawen, saya memang telah mencoba menerobos ke tahap Dewa Penciptaan dua kali, tetapi saya gagal dua kali. Ambil botol pil genesis ini. Lain kali saat Anda berhasil, gunakan pil genesis. Maka Anda akan dapat berhasil dengan lancar. Tidak mungkin gagal. Zuawen mengeluarkan botol giok dan menyerahkannya kepada Sekludeles. Sekludeles mengambil botol giok dan mengucapkan terima kasih kepada Zuawen dengan penuh semangat. Bawa aku menemui Yulu dulu. Kata Zuawen. Tanpa pamri tentu saja tidak berani lalai. Dia buru-buru membawa Zuawen ke olah utama kota utama. Ketika Yulu melihat Zuawen, wajahnya memerah karena kegembiraan. Zuawen mengobrol dengannya sebentar, lalu memberitahunya rencana selanjutnya. Ketika Yulu mendengar bahwa Zuawen berencana meninggalkan wilayah surgawi primitif, matanya meredup. Pada saat yang sama, ketika dia tahu bahwa Zuawen adalah Longwen, dia merasa seolah-olah dia telah dipukul dengan keras. Meskipun dia sudah menduganya sebelumnya, Zuawen telah mengonfirmasinya secara pribadi. Dia masih terguncang sampai ke akar-akarnya. Namun, setelah memastikan bahwa Zuawen adalah Longwen, Yulu mendukung keputusan Zuawen untuk meninggalkan domain surgawi primitif. Meskipun rumor mengatakan bahwa Longwen telah meledakan dirinya sendiri, apa yang telah dilakukan Zuawen terlalu besar. Jika dia tetap berada di alam surgawi primitif, ada kemungkinan besar dia akan terbongkar. Dalam 10 hari berikutnya, Zuawen mengatur lebih dari 10 formasi besar di sekitar wilayah klan pemakan. Keterampilan formasi Zuawen telah meningkat pesat. Lagi pula, ia telah mempelajari catatan susunan alkimia sejati. Dao alkimia dan dao susunannya selalu dalam kondisi peningkatan. Setelah mengatur formasi besar, Zuawen mengucapkan selamat tinggal kepada Yulu dan Sekludeles, meninggalkan wilayah klan pemakan. Dia tiba di padang rumput kemasan tempat dia diteleportasi. Dia menemukan lokasi aslinya dan diam-diam merasakan aura sisa teleportasi di sini. Dia mulai mengumpulkan aura teleportasi dan mulai mengatur formasi teleportasi di sini. Dia tidak berdaya. Raja Hitam itu terlalu tidak bisa diandalkan. Dia telah memindahkannya ke tempat yang salah, tetapi dia bahkan tidak memberinya cara untuk menghubunginya. Jika dia ingin kembali, dia tidak bisa menghubungi Raja Hitam, apalagi meminta Raja Hitam untuk memindahkannya kembali. Untungnya, dia adalah seorang master arai ilahi kelas Transcending Heaven. Dia bisa menyimpulkan jalur teleportasi dari lokasi aslinya. Kemudian, dia bisa menggunakan dao arai untuk terhubung kembali dengan jalur teleportasi dan kembali. Butuh waktu 10 hari 10 malam bagi Zwawen untuk menyimpulkan jalur teleportasi. Bagaimanapun, sudah lama sejak teleportasi itu terjadi. Jejak teleportasi itu samar-samar, yang membuat Zwawen sulit untuk menyimpulkannya. Untungnya, dia tidak gagal dalam misinya. Akhirnya, dia menemukan jalur teleportasi dan membuat formasi teleportasi yang stabil di sini. Pembentukan formasi teleportasi berlangsung cepat. Setelah 15 menit, Zwawen mengaktifkan formasi teleportasi dan menghilang dari padang rumput kemasan. Ketika Zwawen membuka matanya, dia mendapati dirinya berada di hutan lebat yang tertutup kabut hitam. Pada saat yang sama, hutan lebat ini dipenuhi dengan energi pedang yang tajam dan kuat. Energi pedang seperti senjata tersembunyi yang dapat dengan mudah memotong tubuh makhluk dan menghancurkannya menjadi bubuk. Namun, saat energi pedang jatuh ke tubuh Zwawen, terdengar suara logam beradu. Tanpa diduga, energi pedang itu tidak meninggalkan bekas sedikitpun di tubuh Zwawen. Sepertinya aku telah kembali ke gunung mati terlarang. Tatapan mata Zwawen tampak aneh. Ketika dia meninggalkan Slater Heavenly Domain, dia menggunakan Forbidden Dead Mountain untuk pergi. Sekarang setelah dia kembali, dia sebenarnya telah kembali ke gunung mati terlarang. Namun, energi pedang yang mengganggunya saat itu tidak layak untuk diceritakan kepadanya sekarang. Bahkan tidak bisa menggelitiknya. Manusia, itu kamu. Tiba-tiba, sebuah suara yang familiar menarik perhatian Zwawen. Zwawen menoleh dan melihat seekor tikus emas. Pada saat yang sama, di samping tikus emas itu ada seekor binatang eksotis dengan kepala harimau dan tubuh manusia. Selain kedua binatang eksotis ini, ada dua binatang eksotis lain yang auranya tidak lebih lemah dari keduanya. Kedua binatang eksotis ini adalah manusia berkepala anjing dan minotaur. Keempat aura binatang buas eksotis ini sangat kuat. Mereka sebenarnya berada di tingkat menengah tingkat master surga. Zwawen memandang tikus emas dan binatang eksotis berkepala harimau dengan ekspresi terkejut. Ini karena dia tidak asing dengan dua binatang eksotis ini. Mereka sebenarnya adalah dua dari tujuh binatang eksotis tingkat master surga yang mengejarnya setelah dia memperoleh cacing guna galilin di gunung mati terlarang. Ia ingat bahwa tikus emas itu disebut sang pemakan emas, dan binatang eksotis berkepala harimau itu disebut sang harimau batu. Dua binatang eksotis lainnya juga merupakan dua dari tujuh binatang eksotis tingkat master surga yang mengejarnya saat itu. Pada saat ini, ketika keempat binatang buas itu melihat Zwawen, mereka mula-mula terkejut, kemudian kegembiraan liar dan kekerasan muncul di wajah mereka. Mata Zwawen tampak tenang. Ia menoleh untuk melihat keempat binatang buas itu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kalian datang di waktu yang tepat. Aku tidak begitu mengenal gunung mati terlarang dan tidak tahu jalan keluarnya, jadi aku bisa bertanya kepada kalian. Haha, apa ada yang salah dengan kepalamu? Ku rasa lebih baik kau bertanya pada Raja Neraka tentang pertanyaan semacam ini. 3405 Saat tikus emas itu bergerak, tiga binatang eksotis lainnya, yang dipimpin oleh yang berkepala harimau dan bertubuh manusia, semuanya memasang senyum mengejek di wajah mereka saat mereka menatap Zwawen dengan tenang. Saat itu, ketika Zwawen berada di pegunungan kematian terlarang, mereka ingat dengan jelas bahwa manusia ini dikejar oleh mereka seperti anjing liar. Kalau saja dia tidak melukai tikus emas itu dengan panah ilahi Hou Yi, dia tidak akan sebanding dengan mereka. Sejak Gold Deforer terluka oleh manusia ini, dia mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Dia menelan harta karun langit dan bumi dan basis kultivasinya meningkat pesat. Dia telah mencapai puncak tahap tengah alam Master Tongtian dan tidak jauh dari tahap akhir alam Master Tongtian. Manusia ini pasti sudah mati. Stoney Tiger yang berkepala harimau dan bertubuh manusia itu menyeringai dingin. Hehe, ku dengar manusia ini mendapatkan rahasia altar. Kalau Gold Deforer membunuh manusia ini, dia mungkin akan mengambil mayatnya. Kita harus berhati-hati. Minotaur itu mencibir dan mengedipkan mata pada harimau batu berkepala anjing. Si Hu dan si pria berkepala anjing tentu saja mengerti. Mereka terkeke dan langsung menyebar, mengelilingi Zwawen ke dua arah yang berbeda. Zwawen secara alami memperhatikan tindakan Si Hu dan dua binatang aneh lainnya, dan sudut mulutnya melengkung. Itu sangat dingin dan membawa jejak penghinaan. Ledakan. Pada saat ini, tikus emas itu sudah tiba di depannya. Cahaya keemasan yang menyala-nyala meledak, dipenuhi dengan cahaya warna-warni. Aura tikus emas itu juga meningkat tajam, mencapai puncak tahap tengah alam Master Tongtian dalam sekejap. Aura yang kuat menyapu tikus emas itu seperti badai. Ayo, gemetar. Bahkan jika kau berlutut di hadapanku sekarang, itu tidak ada gunanya karena aku akan tetap mencabik-cabikmu dan menghancurkanmu. Lalu aku akan mengambil semuanya darimu. Haha, ini harga yang harus kau bayar atas serangan diam-diammu yang tercelah padaku. Tikus emas itu sangat bangga. Tiba-tiba ia menyerang dengan cakar kanannya. Cahaya keemasan meluap dan membumbung tinggi ke langit. Cahaya keemasan itu mengembun menjadi cakar besar dan menamparkan kepala Zuawan. Cakar ini terlalu mengerikan. Seolah-olah bisa meledakan semua materi menjadi ketiadaan dan memusnahkan mereka menjadi bubuk. Zuawan sangat tenang. Ia berdiri di tempatnya dan perlahan mengulurkan tangan kanannya, membentuk telapak tangan. Tangannya sangat lembut dan santai saat mengulurkan tangan ke arah cakar yang datang. K.K., kau sedang mencari kematian. Ketika tikus emas melihat Zuawan begitu sombong, ia tertawa lebih keras. Ia segera meningkatkan kekuatan di tangannya, dan cahaya keemasan menjadi lebih menyilaukan. Seolah-olah dapat menutupi seluruh langit, menjadikannya pemandangan yang mempesona. Ledakan. Cakar tikus emas itu akhirnya bersentuhan dengan telapak tangan Zuawan, yang menyebabkan cahaya mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak. Kemudian, ekspresi tikus emas itu berubah karena cakarnya berhenti bergerak saat menyentuh telapak tangan Zuawan. Kemudian, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di telapak tangannya. Gemuruh. Telapak tangan emas itu meledak, dan telapak tangan Zuawan melesat bagai kilat, mendarat di dada tikus emas itu. Tikus emas itu menjerit kesakitan. Dadanya tertusuk, dan darah emas berceceran di udara. Pemandangan yang menyedihkan dan mengerikan. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Kau benar-benar, begitu kuat. Tikus emas itu memuntahkan darah dan menatap Zuawan dengan pandangan tidak percaya. Dulu ketika mengejar Zuawan di daerah pegunungan terlarang, ia pernah menderita di tangan Zuawan, tetapi itu hanya karena Zuawan telah menggunakan kartu truf terakhirnya. Terlebih lagi, Zuawan berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan saat itu, dan dia hanya berhasil melukainya setelah mengeluarkan sejumlah besar upaya. Setelah tikus emas lolos dari malapetaka itu, ia memperoleh pertemuan yang menguntungkan, dan basis kultifasinya telah meningkat satu tingkat lagi. Ia hampir menjadi tiran di daerah pegunungan terlarang. Kali ini, ia sangat yakin bahwa manusia ini pasti akan mati saat bertemu dengannya lagi. Ini karena ia tidak lagi seperti dulu, dan manusia ini masih hidup. Namun, ia tidak menyangka manusia ini akan lebih mengerikan. Ia telah berkembang lebih baik darinya, dan ia telah melukainya dengan parah hanya dengan satu serangan. Ini adalah pertarungan yang benar-benar sepihak. Sebaiknya kau tanyakan pertanyaan ini kepada Rajan Raka. Tatapan mata Zuawan masih tenang, seolah-olah mengalahkan tikus emas ini tidak memberinya banyak rasa pencapaian. Itu sangat normal. Melihat ekspresi Zuawan, mata tikus emas itu dipenuhi dengan kehinaan. Ia tidak pernah dipandang rendah seperti ini sebelumnya. Ia seperti sampah yang tidak dipedulikan sama sekali. Manusia, bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu bersamaku. Tikus emas itu meraung, lalu cahaya keemasan yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Segera setelah itu, ledakan mengerikan melanda dan langsung menyelimuti Zuawan. Harimau batu dan dua binatang buas lainnya, yang awalnya mengelilingi tikus emas, semuanya tidak percaya ketika mereka melihat bahwa tikus emas itu telah terluka parah hanya dengan satu serangan. Kemudian, mereka terkejut dan ketakutan. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa manusia yang mereka kejar saat itu ternyata menjadi begitu kuat dan mengerikan. Namun, mereka segera menyadari bahwa ketika tikus emas itu menghancurkan dirinya sendiri, ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka segera mundur. Ledakan Ledakan itu memicu gelombang kejut yang mengerikan. Ketiga binatang buas yang baru saja mundur itu langsung terkena gelombang kejut dan terlempar. Darah merah mengalir keluar dari sudut mulut mereka, dan wajah mereka pucat dan tak berdarah. Mereka tampak sangat tidak sedap dipandang. Aku benar-benar tidak menyangka kalau Gold Deforer akan memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Dia memiliki peluang tinggi untuk maju ke tahap akhir Master Pencapai Langit. Tidak disangka juga dia akan menghancurkan dirinya sendiri begitu saja. Tauren itu menahan luka-lukanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Manusia itu terlalu kuat. Gold Deforer pasti akan mati. Bisa dimengerti kalau dia memilih menghancurkan dirinya sendiri karena dia tidak mau menerimanya. Tapi manusia ini, di bawah penghancuran diri yang mengerikan seperti itu, aku khawatir dia pasti sudah mati. Pria berkepala anjing itu sedikit mengernyit dan berkata dengan sedikit tidak senang. Dia tahu bahwa manusia ini pernah memperoleh rahasia altar. Sekarang setelah Gold Deforer menghancurkan dirinya sendiri, tubuh dan jiwanya telah hancur, dan semua rahasia telah berubah menjadi debu. Sayang sekali, harimau batu juga merasa sedikit menyesal. Dia tentu saja tidak merasa kasihan atas kematian Zwa Wen, tetapi kasihan terhadap rahasia yang diperoleh Zwa Wen dari altar yang tersebar bersama angin. Apa yang membuatmu merasa kasihan? Suara dingin terdengar dari pusat ledakan. Segera setelah itu, sesosok tubuh perlahan keluar dari cahaya keemasan ledakan itu. Tubuh harimau batu itu menegang dan matanya melebar. Dia segera melihat sosok yang berjalan keluar dari ledakan itu dengan santai. Manusia, manusia, kamu tidak mati. Harimau batu mengucek matanya, mengira ia salah lihat. Pada saat ini, tubuh Zwa Wen tampak sangat jernih, seolah-olah diukir dari batu giyok yang paling sempurna. Dia berjalan perlahan, dan aura di tubuhnya seluas lautan. Energi ledakan di sekitarnya meledak ke tubuh Zwa Wen, tetapi tidak meninggalkan satu pun bekas pada tubuhnya yang seperti batu giyok. Tubuh suci pangu milik Zwa Wen telah mencapai puncak level bintang 8. Tubuhnya benar-benar mengerikan dan tak tertandingi. Sungguh luar biasa. 3406 Berlari Saat Zwa Wen berjalan keluar dengan santai dari lokasi ledakan, wajah Sihu dan dua binatang buas lainnya menjadi sangat tidak sedap dipandang, dan mereka semua melarikan diri pada saat yang sama. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Zwa Wen mencibir dan melangkah maju. Udara meledak, dan kekuatan ruang waktu yang mengerikan menyebar. Seketika, ruang di sekitarnya tersegel, dan ki pedang mengerikan yang memenuhi sekelilingnya juga berhenti bergerak, melayang di udara seolah diam. Ketiga binatang buas yang awalnya melarikan diri segera terpengaruh oleh ruang tertutup, dan kecepatan melarikan diri mereka menjadi sangat lambat. Zwa Wen berjalan perlahan di udara, memadatkan pedang pembelah langit di masing-masing tangannya, dan melemparkannya ke arah pria berkepala anjing dan minotaur. Pria berkepala anjing dan minotaur hanya sempat berteriak sebelum seluruh tubuh mereka terpotong oleh pedang pembelah langit. Tubuh dan jiwa mereka hancur, dan mereka tidak bisa lebih mati lagi. Wajah Sihu menjadi pucat, dan keringat dingin mengalir dari dahinya. Dia menatap Zwa Wen yang berjalan perlahan, dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia berlutut di tanah sambil mengepel dan memohon belas kasihan, Tuhan, ampuni nyawaku. Sihu bersedia menjadi lembu atau kudamu, dan akan melakukan apapun untukmu. Sihu mengabaikan harga dirinya dan berlutut di tanah untuk memohon belas kasihan. Dia telah menghabiskan terlalu banyak waktu dan tenaga untuk berkultifasi hingga ketingkatnya saat ini, dan sungguh tidak layak untuk mati seperti ini. Sudah ku bilang, aku tidak begitu mengenal daerah pegunungan kematian terlarang, dan aku butuh seseorang untuk menunjukkan jalan kepadaku. Awalnya aku tak mau bertindak, tapi kalian menyerangku tanpa mengatakan apapun dan ingin menyakitiku. Aku tidak punya pilihan lain selain bertindak. Zwa Wen datang ke sisi Sihu dan menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia mengharapkan yang lebih baik dari Sihu. Sihu menatap penampilan Zwa Wen dan mengutuk dalam hatinya. Kau telah membunuh tikus emas itu dengan tegas, bagian mana dari dirimu yang meminta petunjuk. Tentu saja, Sihu tentu saja tidak berani mengatakan ini. Dia buru-buru berkata sambil tersenyum, Tuan benar, ini salah kami karena tidak memahami situasinya. Saya bersedia memimpin jalan untuk Anda, Tuan. Saya sangat mengenal daerah pegunungan kematian terlarang. Alangkah baiknya jika mereka bertiga sama bijaksananya sepertimu. Kalau tidak, kejadian berdarah seperti ini tidak akan terjadi. Aku bukan orang yang tidak masuk akal. Huh, Zwa Wen menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Setelah selesai berbicara, dia melepaskan belenggu di ruang waktu di sekitarnya. Sihu langsung merasakan tubuhnya menjadi ringan, dan dia mendapatkan kembali kebebasan bergerak sepenuhnya. Namun, Sihu tidak berani melarikan diri. Dia berdiri dengan patuh di samping Zwa Wen, menundukkan kepalanya dan tidak berani membuat keributan sedikitpun. Pimpin jalan, selama kau membawaku keluar dari pegunungan kematian terlarang, Aku akan membebaskanmu. Aku tidak akan menyentuhmu, kata Zwa Wen acuh tak acuh. Sihu terkejut dan senang. Setelah buru-buru meyakinkan Zwa Wen, dia menuntun Zwa Wen ke suatu arah di pegunungan kematian terlarang. Ketika Zwa Wen memasuki pegunungan kematian terlarang, dia berjalan kaki hingga ke atas, tetapi dia tahu bahwa mendaki gunung lebih mudah daripada menuruni gunung. Saat ini dia berada di puncak pegunungan kematian terlarang. Jika dia ingin meninggalkan pegunungan kematian terlarang ini, dia pasti tidak akan menemukan jalan keluar yang benar. Sihu ini adalah makhluk dari pegunungan kematian terlarang. Dia pasti lebih mengenal pegunungan kematian terlarang daripada dirinya. Sihu memang tidak mengecewakan Zwa Wen. Di bawah pimpinan Sihu, Zwa Wen berhasil menemukan jalan keluar dari pegunungan kematian terlarang. Namun, di pintu keluar pegunungan kematian terlarang, ada sebuah prasasti batu yang didirikan. Prasasti batu ini berisi energi kipedang yang mengerikan. Hanya dengan memblokir serangan yang dilontarkan oleh prasasti batu tersebut, dia dapat berhasil meninggalkan pegunungan kematian terlarang. Dengan kekuatan Zwa Wen saat ini, sangat mudah baginya untuk memblokir serangan kipedang yang dilepaskan oleh lempengan batu. Oleh karena itu, ia melewati pintu keluar dengan sangat lancar. Sihu menatap sosok yang menghilang di pintu keluar dan mendesah pelan. Ia bergumam pada dirinya sendiri, akhirnya bintang jahat ini berhasil disingkirkan. Sihu ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Ia merasa bahwa setiap kali ia bertemu dengan manusia ini, tidak akan ada hal baik yang terjadi. Terakhir kali seperti itu. Kali ini juga seperti itu. Ia memutuskan bahwa selama ia melihat manusia ini di masa mendatang, ia akan segera melarikan diri dan tidak berani mempunyai ide-ide jahat lagi. Setelah meninggalkan pegunungan kematian terlarang, Zwa Wen terbang menuju kota Dewa Hong Xuan berdasarkan ingatannya. Dia telah meninggalkan wilayah surgawi pembantaian untuk beberapa waktu. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan Mei Ying dan Mei Su. Kali ini, dia bermaksud membantu mereka meninggalkan wilayah surgawi pembantaian dan kembali ke wilayah surgawi primitif. Lagipula, dia sudah menyiapkan susunan teleportasi saat memasuki wilayah surgawi pembantaian. Namun, susunan teleportasi berada di pegunungan terlarang kematian. Selama dia dapat menemukan Mei Ying dan Mei Su, memasuki pegunungan terlarang kematian tidak akan menjadi masalah. Saat Zwa Wen perlahan mendekati kota Dewa Hong Xuan, dia melihat sesosok tubuh di depannya. Sosok itu dalam kondisi menyedihkan. Tubuhnya penuh luka, seolah-olah sedang dikejar. Di belakang sosok itu, ada beberapa sosok lainnya. Sosok-sosok itu dipenuhi dengan niat membunuh. Jelaslah bahwa merekalah yang mengejar orang itu. Awalnya, Zwa Wen tidak berniat ikut campur dalam urusan orang lain. Namun, ketika dia melihat sosok yang penuh luka, dia tidak punya pilihan selain ikut campur. Ini karena sosok ini adalah pelindung kota Dewa Hong Xuan, Ying Jie. Dia adalah orang terkuat kedua di kota Dewa Hong Xuan, kedua setelah Mei Ying. Namun, Ying Jie dikejar hingga setengah mati. Luka di tubuhnya terlalu parah. Sepertinya dia bisa mati kapan saja. Tuan Zwa Wen, Anda, mengapa Anda ada di sini? Penjaga Ying Jie, yang sedang berlari menyelamatkan diri, melihat Zwa Wen. Ketika dia melihat wajah Zwa Wen, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berhenti. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan rasa ingin tahu. Ying Jie, pergilah ke neraka. Melihat Ying Jie berhenti bergerak, beberapa sosok yang mengejar Ying Jie pun melancarkan serangan mematikan. Serangan mengerikan itu diarahkan pada Ying Jie. Pada saat yang sama, serangan itu juga menyelimuti Zwa Wen. Tatapan mata Zwa Wen dingin. Orang-orang ini bahkan tidak bertanya kepadanya dan malah menyerangnya. Ini terlalu berlebihan. Zwa Wen mendengus dingin dan melambaikan lengan bajunya. Aliran energi meledak. Sosok-sosok itu bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan dan langsung tertusuk oleh aliran energi. Mereka menjerit dengan menyedihkan dan mati tanpa diragukan lagi. Zwa Wen tidak peduli dengan sosok-sosok yang telah dibunuhnya. Dia menatap Ying Jie dan bertanya, penjaga Ying Jie, apa yang terjadi? Kenapa kamu dikejar? Orang-orang ini tampaknya berasal dari ras manusia. Apakah mereka dari kota Dewa Matahari yang tenang? Berbicara tentang kota Dewa Matahari yang tenang, Zwa Wen merasa sedikit aneh. Penguasa kota Dewa Matahari yang tenang, Qi Gaoming, dan Master Dewa Araidao, Zou Siwei, keduanya adalah pengikutnya. Mereka seharusnya tidak main-main. Mengapa mereka mengirim orang untuk membunuh Ying Jie? Tuan Zwa Wen, Anda benar-benar kembali. Ini luar biasa. Saya mohon Anda menyelamatkan Tuan Kota dan Nona Mei Su. Ying Jie sangat emosional. Dia benar-benar berlutut. Pelindung Ying Jie, tolong bangun dulu dan ceritakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Saya baru saja kembali ke domen surgawi pembantaian. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Zwa Wen masih bingung. Ying Jie menjadi tenang dan mulai menceritakan semua yang terjadi di domen surgawi pembantaian. 3407 Mata Zwa Wen dipenuhi amarah dan ekspresinya sangat tidak bersahabat. Setelah mendengarkan penjelasan Ying Jie, Zwa Wen mengetahui semua yang terjadi di domen surgawi pembantaian setelah dia pergi. Ternyata setelah dia memasuki pegunungan kematian terlarang, Mei Ying, Qi Gaoming, dan Zhou Siwei kembali satu demi satu. Mei Ying kembali ke kota Dewa Batu Hitam. Kota Dewa ini ditaklukkan secara pribadi oleh Zwa Wen dan dikelola sementara oleh Mei Ying. Adapun kota suci Hong Xuan milik Mei Ying, dikelola bersama oleh pelindung agung Ying Jie dan Mei Su. Qi Gaoming dan Zhou Siwei kembali ke kota Dewa Matahari yang tenang. Setelah beberapa hari, teriakan yang menggetarkan bumi terdengar dari pegunungan kematian terlarang. Teriakan itu benar-benar mengguncang seluruh wilayah surgawi pembantaian dan menarik perhatian semua makhluk hidup di wilayah surgawi pembantaian. Semua orang tahu itu adalah teriakan jiwa gunung dari pegunungan kematian terlarang. Saat teriakan jiwa gunung bergema, itu berarti seseorang telah menerobos pegunungan kematian terlarang dan meninggalkan wilayah surgawi pembantaian. Ini karena penguasa bintang ungu telah meninggalkan wilayah surgawi pembantaian saat terakhir kali teriakan jiwa gunung terdengar. Kali ini tidak terkecuali. Sebagian besar makhluk hidup di wilayah surgawi pembantaian tahu mengapa teriakan jiwa gunung terdengar. Mereka tahu bahwa Master Abadi Zhuo telah berhasil meninggalkan wilayah surgawi pembantaian. Mei Ying, yang mengawasi kota Dewa Batu Hitam, dan Mei Su, yang berada di kota Dewa Hongshuan, sangat gembira saat mendengar teriakan jiwa gunung. Mereka tahu bahwa Zhuawan telah berhasil meninggalkan wilayah surgawi pembantaian. Mereka gembira, kecewa, dan melankolis di saat yang sama. Qi Gaoming dan Zhou Siwei, yang berada di kota Dewa Matahari yang tenang, terkejut. Namun, mereka segera menenangkan diri dan mencibir dingin. Mereka mulai berkultivasi dalam pengasingan. Awalnya, wilayah surgawi pembantaian berlangsung damai. Namun, ketika Qi Gaoming dan Zhou Siwei keluar dari pengasingan, situasi di wilayah surgawi pembantaian berubah. Dengan bantuan pil dewa Zhuowen, Qi Gaoming berhasil menembus ke tahap tengah Master Kenaikan Surga. Di sisi lain, Zhou Siwei juga memperoleh pengalaman Dao Arai Bumi dari Zhuowen dan akhirnya berhasil menembus ke tingkat Master Kenaikan Surga. Setelah mereka berdua keluar dari pengasingan, mereka langsung memprovokasi Mei Ying yang berada di Kota Dewa Batu Gelap. Mereka mengira bahwa mereka adalah pengikut Zhuowen, dan Kota Dewa Batu Hitam ditaklukkan oleh Zhuowen. Siapakah Mei Ying? Bagaimana mungkin dia memenuhi syarat untuk menjaga Kota Dewa Batu Hitam dan mengklaim bahwa dia ingin merebutnya kembali? Mei Ying sangat marah. Dia menegur Qi Gaoming atas pengkhianatannya dan penolakannya terhadap keinginan Zhuowen. Sayangnya, perkataan Mei Ying tidak berpengaruh pada Qi Gaoming. Sebaliknya, Qi Gaoming malah melontarkan tuduhan palsu terhadapnya. Adapun Qi Gaoming, dia memimpin pasukannya dan mulai menyerang Kota Suci Batu Gelap. Mei Ying juga telah memperoleh pil Suci Zhuowen, sehingga kultivasinya juga telah maju ke tahap tengah alam Master Surgawi, dan kekuatannya bahkan di atas Qi Gaoming. Namun, Qi Gaoming tidak sendirian. Dia ditemani oleh Zhou Siwei, seorang Master Formasi Pencapaian Surga. Ketika kedua pasukan itu saling serang, Dark Rock Divine City benar-benar dikalahkan. Dengan bantuan Tao Formasi Qi Gaoming yang kuat, pasukan Dark Rock Divine City benar-benar hancur. Meskipun Mei Ying berhasil sepenuhnya menekan Qi Gaoming dalam pertempuran, ia akhirnya terpikat ke dalam formasi pembunuh tingkat Heaven Pass yang telah disiapkan Zhou Siwei sebelumnya oleh Qi Gaoming. Mei Ying bukanlah tandingan kekuatan formasi pembunuh, dan Qi Gaoming berhasil menemukan kelemahannya dan menangkapnya hidup-hidup. Pada akhirnya, Qi Gaoming berhasil menaklukkan Kota Suci Batu Hitam, dan Mei Ying pun dikurungnya secara rahasia. Setelah Qi Gaoming menaklukkan Kota Ilahi Batu Hitam, ia segera mengumumkan bahwa Mei Ying adalah pengkhianat. Ia telah menduduki dua kota ilahi dan ingin menguasai seluruh wilayah surgawi pembantaian. Ia memiliki ambisi yang liar dan ia pantas dihukum. Qi Gaoming menyatakan bahwa untuk menghentikan ambisi vaksi Mei Ying, ia berencana untuk menaklukkan Markas Besar Mei Ying, Kota Suci Hongsuan, untuk menghentikan niat jahat vaksi Mei Ying. Makhluk hidup di domen surgawi pembantaian tidaklah bodoh. Mereka tahu bahwa orang yang ingin menguasai domen surgawi pembantaian bukanlah Mei Ying, melainkan Qi Gaoming sendiri. Namun, Qi Gaoming mengendalikan dua kota ilahi, pasukan yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatannya sendiri yang dahsyat. Dia juga mendapat dukungan dari seorang master formasi pencapaian surga. Dia sudah tak terkalahkan di seluruh domen surgawi pembantaian. Meskipun makhluk hidup di domen surgawi pembantaian tahu bahwa Qi Gaoming ambisius, mereka tidak berani menunjukkannya. Sebagian besar dari mereka hanya penonton. Meskipun fondasi Kota Dewa Hongsuan jauh lebih kuat daripada Kota Dewa Batu Hitam, satu-satunya ahli master penusup langit, Mei Ying, telah ditangkap hidup-hidup oleh Qi Gaoming. Tentu saja, Kota Dewa Hongsuan bukanlah tandingan Pasukan Qi Gaoming dan dengan mudah dikalahkan. Setelah Pasukan Qi Gaoming menyerbu Kota Suci Hongsuan, mereka membantai semua orang di kota itu, tanpa mempedulikan apakah mereka tua atau lemah. Setelah pertempuran berdarah, Ying Ji akhirnya berhasil menembus pengepungan dan melarikan diri dari Kota Suci Hongsuan. Namun, masih ada beberapa ahli di Pasukan Qi Gaoming yang mengejarnya. Jika saja ia tidak bertemu dengan Zhuowen secara kebetulan, akhir hidup Ying Ji pasti akan ditangkap oleh para ahli ini dan dibunuh. Akhir hidupnya pasti akan sangat menyedihkan. Apakah Qi Gaoming ada di Kota Ilahi Hongsuan? Zhuowen menahan amarahnya dan bertanya pada Ying Ji. Ying Ji menghela nafas dan berkata, Tuan Zhuow, Qi Gaoming masih berada di Kota Dewa Batu Hitam. Yang memimpin Pasukan adalah Zhou Siwei. Bagaimana kabar Nona Mei Su? Zhuowen terus bertanya. Mei Su tidak kuat dan memiliki sifat yang murni dan baik hati. Zhuowen khawatir Mei Su akan terluka dalam pertempuran ini. Nona Mei Su ditangkap oleh Zhou Siwei. Aku tidak mampu melindungi Nona Mei Su. Aku malu. Ying Ji menundukkan kepalanya dan berkata dengan malu. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Dao Arai milik Zhou Siwei sangat kuat. Kau tidak akan bisa menembusnya. Karena Mei Su telah ditangkap olehnya, kau tidak akan bisa menyelamatkannya. Sekarang, ikuti aku ke Kota Suci Hongsuan. Qi Gaoming dan Zhou Siwei benar-benar hebat. Mereka benar-benar melakukan ini saat aku tidak ada. Ini benar-benar di luar dugaanku. Zhuowen menatap ke arah Kota Suci Hongsuan dan menyipitkan matanya. Niat membunuh yang mengerikan meledak tak terkendali dari tubuhnya. Ying Jie, yang berdiri di belakang Zhuowen, merasakan niat membunuh yang mengerikan datang dari Zhuowen. Tubuhnya gemetar tetapi segera, matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tahu betapa kuatnya Zhuowen. Dia yakin bahwa dengan kekuatan Zhuowen, menyelamatkan Mei Su dan Mei Ying seharusnya tidak menjadi masalah. Satu-satunya yang menjadi perhatiannya adalah apakah Qi Gaoming atau Zhou Siwei, keduanya memiliki pasukan besar di bawah kendali mereka. Bagaimanapun, Zhuowen sendirian, apakah dia akan mampu melawan pasukan sebesar itu? Di Kota Suci Hongsuan, di Aula Tuan Kota, Zhou Siwei menatap Mei Su yang anggota tubuhnya diikat. Zhou Siwei mengamati Mei Su dan menyeringai. Nona Mei Su, saya ingat Anda memiliki hubungan dekat dengan Tuan Zuo. Sebelum Tuan Zuo pergi, dia pasti telah memberimu banyak hal baik. Sekarang, serahkan saja. Itu barang-barang Tuan Zuo, bukan milikmu. Zhou Siwei tanpa malu-malu merentangkan tangannya ke arah Mei Su, bermaksud mengambil paksa barang-barang yang diberikan Zhuowen kepada Mei Su. 3408 Zhou Siwei mencibir, Nona Mei Su, aku sudah sangat sopan padamu. Aku hanya ingin menunjukkan mukaku padamu dengan meminta barang-barang Tuan Zuo. Kalau kamu tidak mau memberiku muka, tidak apa-apa. Masih banyak tawanan di Kastelan Mansion dan aku akan membunuh satu setiap dua jam. Sampai Anda menyetujui posisi saya. Zhou Siwei mendengus dalam hatinya. Dia telah menyelidiki dan menemukan bahwa Zhuowen telah memberi Mei Su banyak susu gelombang bintang bulan merah. Itu adalah ramuan suci tingkat surga, sangat berharga. Dia telah mencari di tubuh Mei Su dan tidak menemukan susu gelombang bintang bulan merah di cincin spiritualnya. Dia tahu bahwa Mei Su telah menyembunyikan susu gelombang bintang bulan merah. Benar saja, tubuh Mei Su bergetar saat mendengar ancaman Zhou Siwei. Matanya yang berkaca-kaca dipenuhi air mata, seolah-olah dia akan menangis. Zhou Siwei menatap Mei Su dalam diam dan tersenyum. Nona Mei Su, tampaknya di dalam hatimu. Orang-orang di istana-istana bahkan tidak dapat dibandingkan dengan susu gelombang bintang bulan merah. Setelah itu, Zhou Siwei melambaikan tangannya. Seketika, bawahannya membawa masuk sosok yang acak-acakan dari luar. Seperti Mei Su, anggota badan sosok ini diikat dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Bunuh dia. Zhou Siwei berkata tanpa ragu-ragu. Anak buahnya sangat teliti dalam pekerjaan mereka. Mereka memegang pisau besar dan menebas ke bawah. Sosok itu bahkan tidak melawan sebelum kepalanya terpisah dari tubuhnya dan jiwa ilahinya menghilang. Ini yang pertama. Nona Mei Su, kami tidak terburu-buru. Ada banyak orang di istana kastelan. Membunuh satu orang dalam dua jam sudah cukup untuk beberapa hari. Luangkan waktu dan pikirkan baik-baik. Tidak perlu terburu-buru. Zhou Siwei tertawa gembira saat melihat Mei Su tergeletak di tanah ketakutan. Tidak, Zhou Siwei. Aku mohon padamu untuk melepaskan mereka. Aku akan memberitahumu di mana susu gelombang bintang bulan merah disimpan. Mei Su memohon. Haha, benar sekali. Hemat waktu saya. Katakan padaku, asal kau mau memberitahuku. Aku tidak akan membiarkan orang-orang di istana menderita. Kata Zhou Siwei dengan mata berbinar. Ada lorong di bawah tempat tidur di kamarku. Lorong itu mengarah ke ruang rahasia. Susu Scarlet Moon Star Wave yang diberikan kakak Zuo kepadaku ada di ruang rahasia itu. Mei Su berkata lemah sambil menundukkan kepalanya. Zhou Siwei bangga saat dia memerintahkan anak buah Mei Su. Tak lama kemudian anak buahnya kembali. Mereka berdua disana, anak buahnya, dan Mei Su. Memang ada sebuah ruangan rahasia di bawah Mei Su. Dan, disana, ada tiga botol giok. Ketika Zhou Siwei menerima tiga botol giok, Ia pertama-tama membuka tutup salah satu botol giok. Seketika, kekuatan obat yang sangat pekat menyembur keluar. Lebih jauh lagi, kekuatan itu disertai dengan cahaya warna-warni yang langsung memenuhi seluruh aula. Apa adanya? Apa adanya terjemahan-terjemahan? Dan, apa adanya terjemahan? Apa adanya terjemahan-terjemahan-terjemahan? Apa adanya terjemahan-terjemahan-terjemahan-terjemahan? Saat mereka mencium aromanya, mereka merasa seolah-olah organ dalam mereka telah terlahir kembali. Rasanya terlalu nyaman. Zhou Siwei segera menutup-tutup botol dan membuka dua botol giok lainnya satu per satu. Botol-botol itu juga memancarkan cahaya warna-warni, dan hasil obatnya sungguh menakjubkan. Dia, tidak punya. Dia tahu bahwa dia telah menjadi kaya. Dia telah memperoleh tiga botol susu Crimson Moon Star Wave. Setiap tetes susu Crimson Moon Star Wave tak ternilai harganya. Nilai dari tiga botol susu Crimson Moon Star Wave tidak terukur. Semua orang di Aula Utama merasa sulit untuk tenang. Ketika mereka mencium aromanya, mereka tahu bahwa benda di dalam botol giok itu sangat bermanfaat bagi mereka. Benda itu dapat membuat mereka maju dengan cepat. Namun, mereka tidak berani bertindak gegabuh karena Zhou Siwei adalah pemimpin mereka. Dia adalah master arah ilahi dengan status tinggi. Tidak seorang pun dari kalian diizinkan memberi tahu siapapun tentang susu Gelombang Bintang Bulan Merah. Jika ada yang berani, aku akan membuat mereka berharap mati. Tentu saja, aku akan memberikan kalian masing-masing setetes susu Gelombang Bintang Bulan Merah sebagai hadiah karena telah merahasiakannya. Zhou Siwei menatap semua orang di Aula Utama dengan penuh permusuhan. Mereka menganggup dan tidak berani menentang Zhou Siwei. Ketika Mei Su melihat Zhou Siwei telah mendapatkan tiga botol giok, dia segera berkata, Zhou Siwei, sekarang setelah kamu mendapatkan barang-barangnya, bukankah seharusnya kamu membiarkan orang-orang dari istana-istana pergi? Zhou Siwei melirik Mei Su dan terkekeh, membiarkan mereka pergi. Nona muda Mei Su, kau terlalu naif. Qi Gaoming telah memberikan perintah untuk membunuh semua orang di kota Suci Hongsuan kecuali kau. Tak seorang pun boleh dibiarkan hidup. Karena Qi Gaoming telah memberi perintah, bagaimana mungkin aku berani menentangnya? Apakah saya benar? Tubuh Mei Su menegang. Dia menatap Zhou Siwei dengan tidak percaya dan berkata, Kau, apakah kau akan mengingkari janjimu? Nona Mei Su, Anda mengejek saya. Aku tidak mengingkari janjiku. Aku berkata bahwa aku tidak akan membiarkan rakyatmu menderita. Aku akan membuat mereka mati dengan menyakitkan. Tidakkah kau mengerti apa yang ku maksud? Tapi itu tidak masalah. Sekarang kamu pasti mengerti apa maksudku. Zhou Siwei menunjukkan senyum licik. Zhou Siwei, kau akan mati dengan mengerikan. Mei Su sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Matanya yang indah dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Sayangnya, Zhou Siwei tidak peduli dengan perasaan Mei Su, dia memberi perintah untuk membunuh semua orang di Istana Tuan Kota. Para bawahan di Aula Utama menerima perintah dan berjalan keluar dari Aula Utama. Mereka siap membunuh semua orang yang diikat di luar Aula Utama. Namun, begitu para bawahan ini keluar dari Aula Utama, energi yang mengerikan dan dahsyat menyapu dan menghantam dengan dahsyat. Seketika, para bawahan ini musnah menjadi debu sebelum mereka sempat berteriak. Wajah Zhou Siwei sedikit berubah. Dia duduk di kursi utama dan menatap pintu masuk Aula Utama dengan ekspresi jelek. Dia samar-samar bisa melihat dua sosok berjalan perlahan. Siapa kamu? Tubuh Zhou Siwei bergetar hebat. Serangan tadi terlalu mengerikan. Dia merasa tidak bisa menjangkau mereka. Zhou Siwei tahu bahwa mereka berdua pastilah ahli. Mereka bahkan mungkin lebih kuat dari Qi Gaoming. Dia berhati-hati dan bingung. Sejak kapan Qi Gaoming dan Mei Ying, yang merupakan pakar asing, muncul di domen surgawi pembantaian? Zhou Siwei, aku baru saja meninggalkan domen surgawi pembantaian dan kamu tidak bisa mengenaliku. Suara dingin bergema di Aula Utama. Suaranya sekeras bel dan bergema di Aula Utama. Mata Zhou Siwei menyipit saat mendengar suara itu. Dia tidak dapat mempercayainya. Dia menunjuk sosok di depannya dan berkata, Kau. Apakah kau? Pada saat ini, kedua sosok itu telah sepenuhnya memasuki Aula Utama. Zhou Siwei akhirnya melihat wajah mereka. Zhou Siwei sangat mengenal salah satu tokoh tersebut, yaitu pelindung kota Hongshuan, Yingjie. Ketika Zhou Siwei melihat Yingjie dan pemuda berpakaian hitam, dia terjatuh ke tanah seolah-olah dia melihat hantu. 3409 Haha, Zhou Siwei, ingatanmu bagus sekali. Kamu masih ingat aku, kata Zhuawan Sinis. Pada saat ini, Zhou Siwei ketakutan. Tanpa sadar seluruh tubuhnya gemetar. Saat itu, pencegahan yang diberikan Zhuowen kepadanya terlalu besar. Bahkan sekarang, dia masih agak terpengaruh. Itulah sebabnya dia sangat terkejut saat melihat Zhuawan. Namun, Zhou Siwei segera teringat sesuatu dan menjadi tenang. Dia mengeluarkan bendera formasi dan melemparkannya. Kemudian, dia membentuk segel dengan kedua tangannya. Seketika, aura seluruh aulah berubah. Niat membunuh yang mengerikan memenuhi seluruh aulah. Teriakan perang dan ringkikan kuda perang bergema di aulah. Aulah itu dipenuhi bau darah dan pembusukan. Yingjie, yang berdiri di samping Zhuowen, langsung pucat pasi saat merasakan aura pembunuh yang mengerikan di sekelilingnya. Dia tampak gugup, dan aura pembunuh yang mengerikan itu membuatnya sulit bernapas. Saat susunan di aulah itu diaktifkan, Zhou Siwei meraih Meisu yang anggota tubuhnya diikat, dan dengan cepat mundur keluar dari jangkauan susunan itu. Mata Meisu dipenuhi dengan kegembiraan saat melihat Zhuowen. Namun, kegembiraannya segera digantikan oleh kekhawatiran. Dia tahu bahwa ada formasi penembus langit yang dipasang oleh Zhou Siwei di aulah. Meskipun dia tahu bahwa Zhuowen juga seorang master formasi penembus langit, akan butuh waktu lama baginya untuk menghancurkan formasi itu. Pada saat itu, Zhou Siwei pasti sudah mengumpulkan semua ahli di kota Suci Hong Suan untuk mengepung dan membunuh Zhuowen. Zhou Siwei menggendong Meisu dan berdiri di luar formasi. Dia menatap Zhuowen dengan wajah muram dan berkata, Tuan Zhuow, bukankah kau meninggalkan domain surgawi pembantaian? Mengapa kamu di sini? Zhuowen tampak tenang dan berkata, saya baru saja kembali dari alam surgawi primitif. Mengapa, Zhou Siwei? Apakah kamu tidak menyambutku? Mata Zhou Siwei berkedip. Dia tertawa datar dan berkata, jika Anda benar-benar Tuan Zhuow, saya, Zhou Siwei, tentu saja akan menyambut Anda. Bagaimanapun, saya adalah pengikut Tuan Zhuow. Tapi kamu palsu. Semua orang tahu bahwa begitu mereka meninggalkan alam surgawi pembantaian, pada dasarnya mustahil untuk kembali. Tuan Zhuow telah meninggalkan wilayah langit pembantaian. Tidak mungkin dia bisa kembali. Kamu pasti penipu yang ditemukan Ying Jie, kan? Tapi sayang, kalau kalian mau menipuku, itu hanya angan-angan belaka. Zhou Siwei berbicara terus terang, seolah-olah dia yakin bahwa Zhuow adalah seorang penipu. Zhou Siwei, kau memutar balikkan fakta. Ini bukan berita palsu, dia adalah Master Zhuow. Dulu, Tuan Zhuow mengangkatmu dan memberikan pengetahuannya tentang formasi kepadamu, sehingga kau dapat menembus ke tingkat kenaikan surgawi. Sekarang setelah kau bertemu Tuan Zhuow lagi, apakah ini caramu memfitnahnya? Ying Jie yang berdiri di samping Zhuow menunjuk Zhou Siwei dan menegurnya. Namun, Zhou Siwei mencibir dan berkata, omong kosong Zhuowen. Apa kau pikir kau bisa menipuku dengan menemukan yang palsu? Sungguh menggelikan. Karena kau berani datang ke sini dan langsung masuk ke dalam perangkapku, maka kalian semua bisa mati. Saat berbicara, Zhou Siwei membentuk segel dengan kedua tangannya. Seketika, formasi pembunuh di Aula Utama mulai beroperasi. Dalam sekejap, energi pembunuh yang mengerikan meledak, membentuk badai merah darah yang menghantam Zhuowen dan Ying Jie. Tidak, mata indah Mei Su membelalak saat dia berteriak sedih. Namun, Zhou Siwei tertawa, tawa yang kejam. Namun, tak lama kemudian, Zhou Siwei merasa ada yang tidak beres. Ini karena ia menyadari bahwa formasi di depannya bergetar hebat. Kemudian, ia melihat bahwa formasi di depannya seperti pecahan kaca, dengan retakan muncul di permukaannya. Retakan. Formasi itu hancur dan musnah menjadi ketiadaan. Kemudian, Zhuowen berjalan keluar perlahan bersama Ying Jie, tampak sangat tenang. Zhou Siwei, kamu benar-benar sudah dewasa. Dao araimu sudah banyak berkembang, tetapi otakmu belum. Zhuowen berkata dengan tenang sambil berjalan mendekat. Namun, di telinga Zhou Siwei, itu terdengar seperti bisikan malaikat maut. Zhou Siwei bergegas keluar dari aula utama dengan Mei Su dipelukannya. Penjaga, ada serangan musuh. Zhou Siwei berteriak minta tolong saat dia bergegas keluar dari aula utama, menarik perhatian banyak kultifator di kota Suci Hongsuan. Tidak bagus, tuan abadi Zhou dalam bahaya. Ayo pergi. Banyak kultifator di kota Suci Hongsuan mengeluarkan senjata suci mereka dan melompat ke arah Zhou Siwei dalam upaya melindunginya. Sialnya, saat mereka baru saja bergerak, Zhou Siwei tiba-tiba menutupi kepalanya dengan kedua tangannya dan melepaskan Mei Su yang tengah disandera, sambil menjerit dengan keras yang membekukan darah. Saat Zhou Siwei melepaskan Mei Su, seorang pemuda berjubah hitam berjalan perlahan dan menangkap Mei Su. Pada saat yang sama, pemuda berjubah hitam itu meraih Zhou Siwei dengan tangan kanannya. Sungguh menyakitkan. Tolong biarkan aku pergi. Zhou Siwei menjerit kesakitan sambil menutupi kepalanya dengan tangannya. Jiwa spiritualnya dihancurkan oleh semacam energi, dan jiwa spiritualnya telah berubah menjadi tumpukan bubur. Tatapan mata Zhou Wen tenang. Jiwanya jauh lebih kuat daripada Zhou Siwei. Ketika Zhou Siwei melarikan diri, dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk memadatkan serangan dan meledakkannya ke dalam jiwa Zhou Siwei, sehingga mengakibatkan kondisi Zhou Siwei saat ini. Tentu saja, Zhou Wen tidak menggunakan pedang jiwa spiritualnya. Itu hanya serangan jiwa spiritual biasa, yang sangat kasar. Niat pedang jiwa spiritual terlalu kuat, dan terlalu berlebihan jika berhadapan dengan Zhou Siwei. Terlebih lagi, bahkan jika dia menggunakan pedang jiwa spiritualnya, Zhou Siwei akan mati di tempat, dan dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan. Pencuri, lepaskan Tuan Abadi Zhou. Beraninya kau menyandera Tuan Abadi Zhou. Kau sedang mencari kematian. Petik 2 Petik 2 Pada saat ini, para kultifator kota Dewa Hong Suan telah menyerbu. Serangan mereka mendarat di tubuh Zhou Wen dalam berbagai warna. Sayangnya, semua serangan ini diblokir oleh cahaya misterius penciptaan saat mendarat di tubuh Zhou Wen. Serangan itu tidak dapat melukai Zhou Wen sama sekali. Zhou Wen dengan santai mengayunkan telapak tangannya, dan telapak tangan energi yang sangat besar turun dari langit. Ratusan ahli di garis depan langsung hancur berkeping-keping. Serangan ini benar-benar mengejutkan semua kultifator di kota Suci Hong Suan. Mereka berdiri membeku di tempat seolah-olah mereka telah membatu. Dia telah membunuh ratusan kultifator dengan satu telapak tangan, dan mereka semua adalah ahli validasi Dao tingkat ketiga. Terlalu mengerikan untuk membunuh mereka begitu saja. Apakah ada orang lain yang ingin mati? Saya tidak keberatan melemparkan beberapa telapak tangan lagi. Zhou Wen tampak tenang saat berbicara dengan santai. Kerumunan itu menanggapi Zhou Wen dengan mundur bersama-sama. Mereka menatap Zhou Wen dengan ketakutan, dan tidak ada seorang pun yang berani melangkah maju. Sungguh lelucon, dia bisa dengan mudah membunuh ratusan kultifator dengan satu telapak tangan. Mereka masih lemah, dan mereka akan menjadi umpan meriam jika mereka terus maju. Saya Zhou Wen dari masa lalu, dan saya telah kembali ke wilayah surgawi pembantaian. Qi Gaoming dan Zhou Siwei adalah pengikutku saat itu, tetapi mereka sangat tidak patuh. Mereka bertindak gegabu saat aku tidak ada, dan mereka merusak keseimbangan wilayah surgawi pembantaian, menyebabkan banyak pertumpahan darah. Hari ini, aku, Zhou Wen, telah kembali untuk membawa perdamaian ke wilayah surgawi pembantaian. Sekarang, aku, Zhou Wen, menginginkan kota Suci Hong Suan. Mereka yang tidak setuju dapat meninggalkan kota Suci Hong Suan. Mereka yang setuju, kota Suci Hong Suan juga bersedia menerimamu. 3410 Tidak mungkin, itu Zhou Wen, sang Master Abadi Zuo. Dia orang yang kejam. Dia bahkan membunuh penguasa kota Dark Rock Divine City dan memaksa dua penguasa kota lainnya untuk tunduk padanya. Dia seorang legenda. Benarkah? Aku ingat bahwa Master Abadi Zuo meninggalkan domain surga pembantaian melalui pegunungan kematian terlarang. Teriakan jiwa gunung terdengar di seluruh domain surga pembantaian. Bagaimana mungkin dia masih berada di domain surga pembantaian? Siapa peduli, dia terlalu kejam dan kuat. Kurasaki Gaoming bukan tandingannya. Sebaiknya kita tidak memprovokasi dia. Petik 2. Petik 2. Semua kultifator di kota Suci Hong Suan terlibat dalam diskusi sengit. Sebagian besar dari mereka curiga terhadap identitas Zuo Wen. Kebanyakan dari mereka hanya mendengar nama Zuo Wen dan belum pernah melihat Zuo Wen sebelumnya. Oleh karena itu, mereka curiga dengan identitas Zuo Wen. Namun, kekuatan mengerikan yang ditunjukkan Zuo Wen sebelumnya benar-benar meyakinkan mereka. Mereka tidak peduli apakah orang ini adalah Zuo Wen yang asli atau bukan. Bagaimanapun, dia terlalu kuat dan bukan eksistensi yang bisa mereka ganggu begitu saja. Mereka hanya perlu tahu itu. Meskipun sebagian besar kultifator di kota Suci Hong Suan terlibat dalam diskusi sengit, tidak seorang pun meninggalkan kota Suci Hong Suan. Meskipun Zuo Wen tampak murah hati, mereka tidak berani tidak setuju dengan Zuo Wen. Itu akan secara terbuka menentang ahli ini. Ratusan petani yang terbunuh oleh satu serangan pohon palem merupakan contoh yang paling jelas. Zuo Wen merasa puas dengan reaksi sebagian besar kultifator di kota Suci Hong Suan. Kemudian, tatapannya jatuh pada Zuo Si Wei, yang ada di tangannya. Pada saat ini, mata Zuo Si Wei telah memutih dan mulutnya berbusa. Dia mengigau. Jiwa ilahinya kacau dan tubuhnya terluka parah. Dia dalam kondisi setengah mati. Zuo Wen tidak membunuh Zuo Si Wei secara langsung. Sebaliknya, dia melemparkannya ke Ying Jie dan membiarkannya memenjarakannya. Kemudian, dia melepaskan belenggu pada Mei Su. Setelah belenggu di tubuh Mei Su terlepas, dia melemparkan dirinya ke pelukan Zuo Wen dan menangis. Zuo Wen merasa sedikit canggung. Mei Su memiliki garis keturunan rubah ekor sembilan yang kuat. Dia tidak hanya berbakat, tetapi dia juga sangat cantik. Terutama para wanita dari klan rubah ekor sembilan. Sosok mereka sangat cantik dan menawan. Ketika Mei Su melemparkan dirinya ke pelukan Zuo Wen, Zuo Wen hampir terpengaruh. Napasnya menjadi sedikit tergesa-gesa. Mei Su tersipu saat merasakan napas Zuo Wen yang cepat, tetapi dia tidak meninggalkan pelukan Zuo Wen. Dia tahu betul bahwa kemampuan klan rubah ekor sembilan untuk merayu orang sangat kuat. Bahkan jika dia tidak dengan sengaja merayu orang, kata-kata dan tindakannya yang biasa dicampur dengan pesona yang tidak biasa. Selama ini, dia selalu hidup dalam ketakutan. Dia sering memikirkan Zuo Wen dan merasa dirugikan. Sekarang setelah dia melihat orang yang selama ini dia pikirkan siang dan malam, keluhan di hatinya tiba-tiba meledak. Tentu saja, dia tidak bisa menahan diri. Zuo Wen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia bisa merasakan sikap Mei Su yang tidak biasa terhadapnya, tetapi dia merasa tidak berdaya. Hatinya sudah menjadi milik orang lain. Tentu saja, dia tidak bisa menaruh perasaan lain pada Mei Su. Terlebih lagi, perasaannya terhadap Mei Su selalu seperti perasaan kakak laki-laki terhadap adik perempuannya. Dia tidak pernah memikirkan perasaan lain. Banyak kultifator di kota Suci Hong Suan yang melihat kejadian ini segera memalingkan muka mereka. Mereka tidak berani melihat dengan santai. Mereka berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka tampaknya mengerti mengapa ahli ini menerobos masuk ke kota Suci Hong Suan untuk menargetkan Zuo Si Wei. Beberapa bahkan menyesalkan bahwa para pahlawan pun memiliki kelemahan terhadap persona wanita cantik. Ying Jie buru-buru membawa Zuo Si Wei yang sedang mengigau pergi dari tempat ini. Ia ingin memberi Zuo Wen dan Mei Su sedikit ruang. Panca indera Zuo Wen jauh lebih baik daripada kebanyakan kultifator. Dia tentu saja mendengar pembicaraan orang banyak dengan jelas. Dia juga melihat tindakan Ying Jie. Hal ini membuat wajahnya menjadi jelek dan garis-garis hitam muncul di dahinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Akhirnya, setelah Mei Su tenang, dia meninggalkan pelukan Zuo Wen dengan wajah merah. Kakak Zuo, aku kehilangan kendali atas emosiku tadi. Aku harap kamu tidak keberatan. Mei Su tergagap saat berbicara. Dia tampak seperti gadis kecil. Zuo Wen mendesah pelan dan berkata, tidak apa-apa. Mei Su, kamu seperti adik perempuanku. Kenapa aku harus keberatan? Ketika mendengar perkataan Zuo Wen, wajah Mei Su menegang. Namun, dia segera kembali normal. Namun, matanya yang indah dipenuhi dengan kesuraman. Mei Su, apakah ibumu, Mei Ying, masih dipenjara di kota Dewa Batu Hitam? Zuo Wen melihat ekspresi aneh Mei Su dan mengganti topik pembicaraan. Ketika Mei Su mendengar nama Mei Ying, matanya yang indah kembali memerah. Dia terisak dan berkata, kakak Zuo, kamu harus menyelamatkan ibuku. Dia dijebak oleh Qi Gaoming dan sekarang dipenjara di ruang bawah tanah kota Dewa Batu Hitam. Setelah Mei Su melihat kekuatan Zuo Wen, dia tahu bahwa hanya Zuo Wen yang bisa menyelamatkan Mei Ying. Jangan khawatir, Mei Ying adalah temanku. Aku tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa. Tatapan Zuo Wen dingin saat dia membawa Mei Su ke dalam rumah tuan kota. Kemudian, Mei Su mulai mengatur anak buahnya untuk mendapatkan kembali kendali atas kota Suci Hongsuan. Sebagian besar anak buah Zuo Siwei di kota Suci Hongsuan telah tunduk kepada Mei Su di bawah metode Zuo Wen yang memaksa. Mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun terhadapnya. Setelah menangani masalah di kota Suci Hongsuan, Zuo Wen membawa Mei Su dan Zuo Siwei yang mengigau kembali ke kota Suci Batu Gelap. Mengenai masalah di kota Suci Hongsuan, dia menyerahkannya pada Ying Jie untuk mengurusnya. Di dalam rumah tuan kota, kota Suci Batu Hitam, Qi Gaoming mondar-mandir diaulah dengan ekspresi muram. Sejak beberapa waktu lalu dia merasa tertekan dan mendapat firasat buruk. Sebelumnya, dia telah mengirim pesan kepada Zuo Siwei. Namun, tidak ada balasan untuk waktu yang lama. Hal ini membuat firasat buruk di hatinya semakin kuat. Biasanya, Zuo Siwei akan membalas pesannya dengan sangat cepat. Terutama setelah mereka merebut kota Suci Hongsuan, Zuo Siwei membalas hampir seketika. Namun, sekarang tidak ada kabar dari Zuo Siwei. Qi Gaoming menduga bahwa sesuatu telah terjadi pada Zuo Siwei. Seharusnya tidak. Orang terkuat di kota Suci Hongsuan adalah Ying Jie. Tidak mungkin dia bisa menandingi Master Abadi Zuo. Namun, Master Zuo yang abadi tidak membalas pesanku selama ini. Mungkinkah itu disengaja? Semakin Qi Gaoming mondar-mandir, semakin gelisah jadinya. Suara langkah kaki terdengar dari luar aola. Seorang bawahan bergegas masuk ke aola dan berlutut di depan Qi Gaoming. Ada apa? Qi Gaoming mengerutkan alisnya dan bertanya dengan nada kesal. Tuan Kotaki, seseorang di luar kota Dewa Batu Hitam berkata bahwa ia sedang mencarimu. Dia bilang akan memberimu waktu 30 nafas. Kalau kau tidak keluar, nyawamu akan terancam. Suara bawahan itu dipenuhi kecemasan. Apa? Siapakah yang berani memprovokasi saya? Siapa namanya? Qi Gaoming sangat marah ketika mendengar itu dan menanyai bawahannya. Orang itu mengatakan bahwa namanya adalah Zuo Wen. Bawahan itu berkata dengan suara rendah. Di sana... Terima kasih telah menonton!